Intro Halo good people, welcome back to my youtube channel, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik aja Jadi gini guys, tadi, tadi siang Gua abis nonton, ngecuplikan Show-nya dari tournya Panji Praki Waksono Yang world tour kelimanya Kalau gak salah Jadi tiba-tiba tuh gue Di bawahnya, biasanya kalau ada Kayak kita nonton di youtube itu kan Ada suggestion video Nah gak tau kenapa di bawahnya tuh ada reaction Tentang iklan-iklannya Dari partai Solidates Indonesia Yang ketuanya tuh kalau gak salah namanya Chris Natali gitu ya Nah, gue tuh baru kayak Liat satu atau dua lah Jadi gue penasaran Dan sebenarnya Iklannya tuh agak sedikit-sedikit Gimana gitu ya Dan jujur aja sebenarnya gue baru tau iklan ini Iklan si Chris Natali Ketua umum dari PSI ini Atau ketua umum dari Partai Solidaritas Indonesia ini Jadi Gue iseng-iseng aja bakal nge-reaction Karena kayaknya sih bakal seru Langsung aja dia Ini dia Chris Natali Ketua umum PSI Jadi ini gue gak ada maksud apa-apa Gue cuma Pengen tau aja gimana Dan ngasih reaction aja Oke langsung aja yuk Jadi Kayanya sih Si PSI ini Kalau gue liat dari Iklannya Baru satu ini Dia kayaknya Mentargetkan audiensnya Orang-orang Atau Apa ya Bisa dibilang Kau milihnya zaman sekarang gitu Kalau liat dari iklannya Cuman Nah kita lihat dia Kita lihat dia Chris Natali Ketua umum PSI Ketua umum PSI Asia Udah Udah Saya Chris Natali Ketua umum Partai Solidaritas Indonesia Seriously? Indonesia Harus gitu ya Kalau kita mencampurkan air Bulat dan es secara bersamaan Maka Maka Akan menjadi Tes Teh manis Saya Grace Natali Wait Air Es Campurkan Jadi Teh manis Oke Eh ketemu PSI Udah Udah Saya Grace Natali Ketemu Partai Solidaritas Indonesia Prodensis Penyesalan selalu datang di belakang Kalau di depan namanya Resepsionis Saya Grace Natali Kita mempartai Solidaritas Indonesia Saya Grace Natali Kita mempartai Solidaritas Indonesia Jadi dia mempertahankan Apa ya Ekspresi di awal yang Ekspresi di awal yang Kayaknya harus gitu banget gitu loh Seberapa Indonesianya saya Kemarin Saya memang ketoprak Pakai nasi Saya Grace Natali Oke Jadi ini kontennya kayak Seberapa Indonesia lo gitu ya Mungkin dia terinspirasi dari Bang Ijal kali ya Langsung aja Langsung aja Langsung aja Satali ketemu Partai Solidaritas Indonesia Saya Grace Natali ketemu Partai Solidaritas Indonesia Buah-buah apa yang kulitnya kuning Daging putih namanya pisang Buah apa air tebak Saya Grace Wait Buah Buah apa Yang warnanya kuning Dalamnya putih Yaitu buah pisang Ayo tebak Oke Tadi gue udah ngeliat Berapa videonya Ya Kalau menurutku sih Sah sahaja Mereka mau Nampilin campaignnya Seperti apa Cuman menurut gue disini Rada Apa ya Ya gitu deh Ya mungkin Karena emang Targetingnya adalah Orang-orang kaum milenial Jadi maksudnya biar Menarik hati Orang-orang Generasi Di jaman now Untuk Bisa Memilih Atau mendapatkan Suara Dari kaum-kaum Millenial Sama sekarang Mungkin seperti itu Maksudkan tujuannya Tapi Jujur aja sih Gue Lebih ke yang Apa ya Ada beberapa yang Ya mungkin Lo akan ngerasain Apaan sih Gitu loh Ngerti gak sih Kayak Oke Tapi Ya lo Ngerasain sendiri lah Pasti Gimana 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 Teriklannya Kayak gini Gue gak tau Apa Siapa Di balik Iklan tersebut Tapi Menurut gue ini Ya kurang Kurang Oke Sendingan kayak Buka aja deh Instagram Terus buat Akum kayak Bang Ijal Mungkin akan lebih Lucu Bukan Jadi Ketua Umum Partai Kayaknya Oke Sekian Reaction Dari gue Oke Gimana Kalian terhibur Dan Buat Kalian Yang Pengen Gue Reaction Lagi Please Comment Di bawah Pengen Reaction Apa Tambah Kalian Juga Yang belum Subscribe Channel Gue Please Subscribe Terlebih dahulu Dan Jangan Lupa Di Klik Tombol Motifitas Untuk Update Video Selanjutnya Oke Sekian Dari Gue See you In the Next Video Peace Peace